Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bukamista Berjumpa dengan Anissa Larasadi Dalam program acara Pemisinda Berbincang Yang bertemakan kali ini yaitu Setelah kaum Kaum milenial zaman now Dengan penggunaan teknologi Dari setel tersendiri Nah kali ini Kita berdatangan tamu nih Yaitu Mbak Fahri Ameliyah Dan juga Mas Pandu Pratama Sebagai pemain games Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Fahri Hari ini Hari ini sebuahnya Apa Saya sebagai sekolah mahasiswi semesta tujuh Dan saat ini sedang sekecil Dan saya juga founder Berdiri owner Sudutuan Hata di Instagram Ya Kalau mas Pandu Saya juga kuliah Semesta tujuh Mbak Fahri Oh iya Saya mau tanya nih Menolong Mbak Fahri Bagaimana sih Menolong Mbak Fahri Soal Style Kaum milenial Dalam penggunaan teknologi Dari Dari style itu sendiri Menolong Mbak Fahri Ini gimana? Ya Saya kira Saya Kira 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 Sekarang Laki bumi-bumi-nya Pak Ya Mbak Fahri Menolong Mbak Fahri Mulai dari tahun 1980 sampai 2000an Ya Sekitar umur Mulai dari 15 sampai 35 tahun Dan mempunyai karakteristik tersendiri Terhadap Kejambilan teknologi Kejambilan teknologi itu seperti apa ya Pak Contohnya Oke Disini mereka terlanir Sudah ada HP ya Telefisi Dan juga Berbagai Dunia game-game online Dan sekarang Mas Fahri Menurut Mas Fahri ini Dari segi Staff Kamu milenial Zaman now Penggunaan teknologi Dari Staff Tersendiri Menurut Mas Fahri Sebagai gamers itu seperti apa Mungkin buat Hiburan sendiri sih Banyak juga Gamers-gamers yang di luas sana juga Bikin komunitas juga Yaitu Komunitas gamers juga Dan Gak semua gamers itu Juga Gak sampai lupa waktu juga Gak sampai pecah Tuhan banget Meskipun Mungkin semunitas lain Dan Yang kemarin itu Baru dengar Ada Mungkin berita Berita-berita yang di Stagram Tuhan banget Tuhan banget Itu ada gamers yang masih kecil Yang meninggal karena Kebanyakan Mungkin Dia sampai lupa waktu 24 jam Kalau gak salah dia bermain Sampai dia lupa waktu Lupa-lupa waktu itu Jadi dia sampai Berita-berita yang masih kecil Jadi dia lupa Namanya Mbak Fahni nih Dampak dari Teknologi Dari status Itu seperti Dampak teknologi Saya ambil dari Kata-kata Kata itu sendiri Berpengar ya Jadi Seseorang Bisa mengalami Dari Tinggungan yang utam Contohnya 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 Saya di Saya di Seorang Mulenial Sekarang Mengikuti Style Anak-anak Teman-anak Teman-teman Sekarang Mulai dari Mulai dari Pakaian Atau Atau Mungkin Juga Mengikuti Teman-teman Saya Mulai dari Sosial Dan Juga Menurut Apakah ini Kalau dari Sosial Sosialita Nah Sekian itu Seperti apa Di dalam Dengan ini Dan Kian ini Banyak main HP ya Kalau dari Tapi Itu juga Berpengaruh Pada Negatif Dan Positif Menurut Menurut Mas Pandu ini Dampaknya Teknologi Dari Stand tersebut itu Menurut Mas Pandu Bagai Pemain game Seperti apa Dampaknya Dapakah Dampaknya Positif Dari Dari Sudah Sudah Dampaknya Nah, menurut kalian ketua sapun ini, manfaat dari teknologi menurut kalian masih nasib itu seperti apa? Kalau menurut saya manfaatnya teknologi sekarang itu lebih memudahkan untuk sekarang Kalau kita bisa beli makanan saja lewat aplikasi, yaitu wajib atau web Jadi teknologi sekarang itu manfaatnya hanya memudahkan saja Kalau belanja-belanja mungkin tidak perlu ke mall atau ke mana Jadi cuma untuk di rumah, pesan dari aplikasi itu manfaat Jadi itu lebih untuk mempengaruhkan masyarakat Yang mana Mbak? Teknologi ya, kalau menurut saya itu Tandai sama dengan menambah dengan pang Lebih apa ya, menambah kewasan Mulai saat kita tidak tahu informasinya Dan saat ada teknologi itu datang Jadi kita tahu segalanya Tapi di sini, tanda putihnya teknologi itu tidak sembarang teknologi Yang artinya mungkin berita yang beredar saat ini Misalnya, hasil pemilu menyambut Dan apakah berita tersebut mengandung unsur real atau non-real? Perlu kita ambil analisis juga sebagai milenial Tapi gini, gimana sih caranya ya Untuk mengetahui ya informasi yang ada di situ tadi? Nah, tentunya kita itu harus benar-benar pintar Sebagai anak teknologi milenial Yang tertarik itu kita harus mencari sumber Gak hanya satu sumber aja Kita harus mencari sumber yang lain juga Karena gak harus mencari dari satu Tapi harus ke semua juga Karena kesemua itu bisa mencari sumber juga Insur real dari informasi tersebut Berarti berbagai informasi-informasi yang lainnya itu ya? Nah, pesan-pesan dari Mbak Fani dan Mas Pandu nih ya Pesan-pesan untuk pemirsa Yang lagi lihat Youtube sekarang Youtube channel kita Apa sih pesan-pesan Tentang teknologi di kaum milenial ini? Karena Mbak Fani gimana? Pesan saya harus mencari banyak informasi Bahwa teknologi itu sangat Apa ya, kecangguan banget lah Terus yang kedua Menggali Dan Mempunyai Teman sebanyak mungkin Untuk Sebagai sumber Yang ada dalam berita tersebut Nah, Mas Pandu ini? Biasa lebih Inilah bagus saja Di saat bermain game Kurang lebih key Engga mungkin Di saat Jangan langsung percaya dengan informasi tersebut Jadi harus ditelusuri Apakah kebenaran dari informasi tersebut Apakah rela atau apa-apa Itu pesan dari Pak Bani dan Mas Bandung Di Darmakani ini Untuk kalian berkisah Semoga bermanfaat ya Dan saya Anis Salarazadi Mimpias Pamit undur diri apabila ada salah kata Atau salah ucapan yang telah berkenan Di hati kalian semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh